4.000 paket bernilai 1,7 miliar rupiah ini merupakan hasil infak dan zakat yang terkumpul selama bulan Ramadan melalui Basnas Kota Makassar. Petugas kebersihan, penggali kubur, dan petugas derai nase mendapatkan beras kualitas premium masing-masing 10 kilogram. Menurut rencana penyaluran, dilakukan secara bertahap di 15 kecamatan di Kota Makassar hingga tanggal 18 April mendatang. Selain itu, Basnas juga membagikan 1.500 paket sembako ke keluarga prasejatrah, muallah 200 orang, dan penyandang disabilitas. Warga yang menerima bantuan mengaku senang dengan adanya bantuan beras gratis. Uang mereka bisa dihemat apalagi selama Ramadan kebutuhan sangat tinggi. Ya, terima kasih. Terutama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Basnas Kota Makassar yang bekerja sama, yang memberikan kepada Kota Makassar. Dan pekerjaan saya adalah menyapu di jalan, saya beri kebersihan. Jadi, sungguh luar biasa, Basnas, yang betul-betul peduli kepada orang yang seperti semacam kita kebersihan. Dan memang tepat untuk diberikan hal itu. Kita untuk setiap mustaik yang kita serahkan ini, yang 4.000 orang ini, itu kita kasih satu orang 10 kilo. Jadi kemasan 10 kilogram keras. Kita punya penyeluruhan selama Ramadan ini, itu 1,7 miliar. Jadi, yang kita anukan ini dari infan dan sakat dari kehimpun, di bulan Ramadan ini kita seluruhkan sekitar 1,7 miliar.